Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul magisk untuk tweak internet ya. Dan disini ada beberapa cara atau beberapa file yang kita bisa cobain. Ada untuk wifi, ada untuk data seluler, ataupun paket data. Dan itu gak tergantung juga ya, tergantung kebutuhan kalian, kalian suka lebih banyak pakai yang mana. Dan ada juga custom DNS ya, jadi mungkin bisa cobain salah satu, atau kalian mau cobain dua, bisa dicobain dulu ya. Tapi kalau gak cocok, mungkin bisa dihapus salah satunya guys. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini, sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys. Let's go. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat modul untuk stabil internet ya. Di sini kita ada beberapa file untuk network ya, ataupun internet. Ada yang tweak internet untuk di penggunaan data dan wifi juga bisa. Ada juga untuk yang data seluler juga ya, ataupun untuk yang stabil 4G ya. Dan untuk berhubung dengan internet kita juga ada modul untuk fake icon ya, jadi modul 5G, 6G, tapi fake ya. Tapi kita akan tes untuk yang di data seluler aja, untuk data seluler 4G ya. Oke, kita akan tes untuk modulnya, di sini kita... Dan di sini kita tes di magisk ya, harus ada magisk, dan disarankan pakai magisk yang terbaru. Di sini kita pakai magisk versi 25.2 ya, dan ini sementara terbaru kalau kalian pakai versi lama, disarankan update aja guys. Di sini kita masih pakai dua modul, ada untuk touchscreen dan ada untuk anti-bottlock ya. Oke, di sini kita tes di Android 12L, Nusantara Project, dan ini modul ini buat kalian yang sinyalnya kurang stabil, atau internetnya kurang stabil. Kalian bisa pilih salah satu pakai tweak internet atau tweak 4G ya, salah satulah. Kalau saya lebih suka pakai yang 4G, kalau kalian suka pakai data, kalau kalian pakai wifi, ya kadang kalian pakai tweak aja untuk internetnya. network tweak ya, kalau untuk wifi, tapi untuk data seluruhnya, pakai yang tweak untuk 4G aja. Oke, di sini kita tes di sini ya. Dan kebetulan kita nggak ada kartu ya, di sini kita tes, copotin kartu untuk masukin sini. Tapi sebelum itu, kita... Kita tes aja pasang dulu ya, dan untuk stabil internet itu dari data seluler itu tergantung beda-beda lokasi, bisa juga beda-beda ya guys. Dan nggak tahu cocok atau nggak, kita tes aja di sini ya. Oke, kita tinggal tes, pasang modulnya. Modul 4G ya. Untuk sinyalnya lebih stabil untuk di 4G. Kalau kalian terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Akan subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Selain di, apa namanya, selain pakai data mungkin kalian bisa pakai tweak internet aja, pakai yang versi 5 aja ya. Dan kita restart. Oke, kalau misalnya disini harusnya aman, nggak bikin potlob ya. Oke, disini sudah aktif. Ini sudah aktif ya untuk 4G-nya, better 4G. Dan kalau kalian mau nambah, kalian bisa pakai tambah dari network tweak juga ya. Cuma salah satu pakai, nggak usah pakai dua-dua. Dan disaranin ada custom DNS, ini juga bisa. Custom DNS, network tweak juga bisa, bebas ya. Nah, ini kalau kita tes yang tweak, itu tweak internet. Biar lagi satu kita tes kalian aja ya, tapi kita nggak saranin pasang semuanya guys, kita cuma tes liatin aja. Dan disini juga ada ya, untuk di custom DNS, ini juga bisa. Itu semuanya bisa, cuma nggak disarankan pasang semuanya ya guys. Biasanya akan bentrok nanti. Nggak disarankan pasang semua. Sudah, kita restart dulu, nanti kita hapus ya. Jadi, di antara ini kita ada tiga pilihan untuk, untuk apa namanya, modul untuk internet, ada untuk custom DNS, ada untuk better 4G, ada untuk tweak internet ya. Jadi, pakai salah satu aja. Kalian bisa cobain yang, kalau kalian pakai data seluler, pakai yang 4G aja. Dan kalau kalian mau, kalian pakai sehari-hari kayak wifi gitu, mungkin pakai ano aja ya, custom DNS aja. Oke, kita lihat. Disini aktif semua ya, cuma kita hapus aja. Kita nggak usah pakai semuanya guys, kita pakai salah satu aja ya. Oke, kita akhiri aja video ini, buat yang mau coba, bisa coba aja. Dan ini universal ya. Kalau mau pasang semuanya sekaligus, tetap bisa. Tetap bisa guys, cuman takutnya ada yang penting. Dan trok ya, tapi kalau kalian mau coba, coba aja. Dan di video kita seharirin pakai salah satu aja ya. Nanti kita cantikin semua modul-modulnya. Kita akhiri video ini, buat yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe. Buat yang mau coba, bisa cek deskripsi guys. See you next video. See you next video. Sub indo by broth3rmax